I'm going to end this whole main career Poco X3 Pro Let's go Dua varian Yang varian yang saya beli ini 6x128 Ini dihargai di Malaysia 999 ringgit Atau jika kita rupiahkan sekitar 3.500.000 Untuk varian tertingginya Itu 8GB Dengan internal storage 256 Dihargai 4.500.000 Itu belum early birdnya Belum harga perkenal Alright, ini adalah box dari Poco X3 Pro Ini terlihat plain dibandingkan dengan Poco X3 NFC Dan setelah kalian buka Ini kalian mendapatkan surat cinta dari Poco Global Lalu kalau kita buka lagi Disini ada SIM Eject Tools Ada stikernya di dalamnya Buku manual Lalu ada case-nya Dan case-nya ini cukup tebal loh teman-teman Kemudian HP-nya itu sendiri Dengan keterangan fitur-fitur utama Di Poco X3 Pro-nya ini Kita kesampaikan terlebih dahulu Lalu ada charging 33W Lalu ada USB Type-A ke Type-C Kesan pertama memegang Poco X3 Pro ini Sama persis dengan Poco X3 NFC ya Dari diagonalnya Jenis layar yang digunakan Bahkan ketebalan HP-nya juga sama Tetapi ada beberapa yang berbeda di Poco X3 Pro ini Seperti sudah menggunakan 120Hz masih ada disini Plus touch sampling 240Hz Kemudian untuk sertifikasi dan fitur-fitur di Poco X3 NFC Di Poco X3 Pro ini juga tersedia Seperti sudah mendukung NFC Sudah mendukung stereo speaker IP53 Dash & Splash Proof Dan yang terakhir output dan inputnya juga sama Di bagian atas ada air blaster Di bagian kanan ini ada volume rocker Dan power button yang sudah tertanam fingerprint Di bagian bawah ada speaker grill USB Type-C Dan 3.5mm audio headphone jack Di bagian kiri ini ada SIM tray yang mendukung hybrid Untuk software-nya ini mendukung MIUI 12 Based on Android 11 Ini Poco Launcher ya Hampir sama dengan stock Android Ini kalian bisa drag down ke atas Dan terdapat banyak sekali bloatware-nya Dan untuk internal storage yang sudah terpakai di Poco X3 Pro ini Sekitar 18GB Kemudian yang selanjutnya adalah spesifikasi dan performanya Ini adalah sektor yang di-upgrade besar-besaran di Poco X3 Pro ini Ini sudah menggunakan Qualcomm seri 800an Atau lebih tepatnya Qualcomm Snapdragon 860 Dengan tipe UFS yang meningkat juga Dari 2.1 di Poco X3 NFC Ke 3.1 di Poco X3 Pro Untuk RAM-nya juga ada 2, 6 atau 8GB Kemudian untuk internal storage-nya juga ada 2, 128 dan 256 Dan yang terakhir baterainya ini sama, 5160 mAh Dari spesifikasi tersebut jelas skor AnTuTu yang didapatkan meningkat drastis Yaitu di kisaran 560an ribu Ini mantep banget ya skor AnTuTu seperti ini Lalu untuk mode HFR-nya ini bisa run ke 60fps Pengalamannya jelas untuk Snapdragon seri 800an Jangan diraguan lagi Ini di Mobile Legends tidak ada frame drop yang berarti Ini lancar banget Untuk game kedua yaitu PUBG Ini bisa di Smooth Extreme Kalau di 732G itu belum bisa Extreme Pengalamannya jelas responsif Untuk flickering saya merasakan di Poco X3 Pro ini cepat banget Saya tidak mengalami frame drop yang berarti Bahkan gyroscope-nya ini bekerja dengan sangat baik Kemudian untuk game terakhir yaitu Genshin Impact Ini jelas ya di 732G aja sudah bisa frame 60fps Jadi ini big improvement ya untuk performanya Apalagi bagi kalian yang pengen mencari HP murah Dengan performa yang gahar Poco X3 Pro ini adalah jawabannya Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya Ini adalah salah satu sektor yang didowngrade di Poco X3 Pro ini Ini ada 4 setup kamera Dengan main lensanya itu beresolusi 48MP Untuk lensa ultrawide-nya juga didowngrade teman-teman Sekarang jadi 8MP Untuk 2 lensa lainnya yaitu depth dan macro 2MP Dan berikut ini adalah contoh dari foto dan video Poco X3 Pro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!